Intro Inilah lokasi lembah Nirbaya di Pulau Nusa Kambangan yang kini telah disulap menjadi lembaga pemasarakatan terlepas industri untuk peternakan sapi Dulunya, Nirbaya merupakan penjara warisan kolonil Belanda yang telah ditutup oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1986 Meski telah ditutup, namun lokasinya kerap digunakan sebagai tempat eksekusi mati bagi narapidana termasuk trio bomber Bali yakni Amrosi CS yang telah diksekusi oleh regu tembak pada akhir 2008 Hal itu tidak lepas dari tempat yang cukup terpencing dan sepi Lokasinya sekitar 5 km selatan lapas batu Nusa Kambangan Untuk menuju lokasi harus melewati medan berat, jalan terjalur, dan terkelokor Kini, lembah Nirbaya yang saksi biswasi mati bagi para nabi sudah berubah Bekas penjara peninggalan Belanda itu sudah dibangun kembali oleh pemerintah Indonesia Ini menjadi lapas industri Tampak bangunan megah dan kandang besar sudah berdiri kokoh Lengkap dengan ratusan sapi yang tengah digemukan Tidak hanya masalah lapas maksimum sekiriti yang kita bangun juga adalah untuk juga kita mempunyai potensi tenaga kerja Dari 202.000 narapidara tahanan itu sebanyak 136.000 itu adalah narapidara Nah kalau kita hitung 136.000 ini berarti ada potensi peninggalan itu sebanyak 138.000 Nah untuk memanfaatkan istilahnya potensi ini sesuai dengan undang-undang masyarakat pas 15 bahwa narapidara wajib bekerja Judulnya disitu adalah wajib bekerja Sehingga kita mencoba mengoptimikan suma daya ini dalam bentuk beberapa program Yang sudah secara berhubungan kurang lebih setelah matahari ini Mulai dari bengkel bangkit kemudian lapas produktif Sekarang kita beralih kepada lapas industri Ini juga sejajar dengan keluarnya peraturan presiden nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan perusahaan Nah disitu dijatuhkan termasuk dengan demagang pemasarakatan Disamping itu pemasarakatan juga mencoba perangkul Pusahaan-perusahaan yang mempunyai CSR Untuk bisa dijadikan modal bagi peminahan Narapidara di setiap lapas dan lutar Kemarin kelihatan disini disamping pengarah dengan para pamung narapidara teroris Mengunjungi lapas maksimum seperti yang sedang dalam proses pembangunan Serta lapas industri pertenangan sapi Karena harapannya nanti kalau ini bisa berjalan dengan rencana Bahwa nanti disakampangannya sebagai salah satu tempat pemasok daunung sapi Untuk wilayah Jawa Tenggara Karena kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Kita kekurangan daunung sapi Daunung sapi itu menjadi mahal Jadi dengan peran daripada kemunculan hukum dan sahab dalam hal ini Paling tidak kita bisa berkontribusi ternyata kesulitan yang diadisi oleh pemerintah Dengan segala kekurangan kami Untuk itu kemarin juga sudah dilakukan pembukaan pelatihan Perdana untuk pelatihan pengumuman sapi Kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Dalam ini diwakil oleh Balai Besar Pengembangan Pertanakan Kita memilih itu memang disitu dulu pernah ada LP di Nilbaya ini Kita sudah gali situsnya itu kita bangun lagi disitu untuk menjadi lapas industri Dalam artinya nanti disitu kita bangun lapas industri untuk pertanakan Kita sudah kemarin Sering market Sering market itu sudah saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan itu Untuk bisa membuat investasi di Nilusak Kambangan Untuk bisa membuat pertanakan pengumuman sapi Seperti yang saya sampaikan tadi Jadi kondisinya seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!